Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari atau Datu Kalampayan Datu Kalampayan atau Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan mempunyai peran penting dalam sejarah pengembangan syiar agama Islam, khususnya di bumi Kalimantan. Seorang yang sangat gigih mempertahankan dan mengembangkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan faham Asyariah untuk ilmu Tauhid dan mazhab Imam Syafi'i untuk bidang ilmu Fikih. Beliau juga seorang mufti, penasehat agama, pada Kesultanan Banjar, dan juga seorang penulis yang produktif. Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari dilahirkan pada hari Kamis 25 Syafar 1122 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Rashid, Abdul Harits bin Abdullah, ibunya bernama Aminah, keluarga tersebut tinggal di kampung Lok Gabang, sekarang termasuk wilayah kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dekat dengan kota Martapura, Kalimantan Selatan. Pada masa itu, Raja yang memerintah Kerajaan Banjar adalah Sultan Hamidullah atau Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah. Muhammad Arshad kecil bernama Jafar, saudara-saudaranya, Abidin, Zainal Abidin, Nurmein dan Nurul Amin. Selagi Sheikh Muhammad Arshad berada di dalam rahim ibunya, pada malam bulan Ramadan ibu beliau berserta suaminya mendapatkan malam penuh berkah, Laylatul Qadar. Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari wafat hari Selasa, 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 1812 Masehi, dimakamkan di desa Kalampayan, tidak jauh dari makam orang tuanya. Sejak kecil, Muhammad Arshad mendapat pendidikan langsung dari orang tuanya. Ketika beliau berumur 7 tahun, Raja Banjar yang memerintah waktu itu, Sultan Hamidullah atau Sultan Tahlimullah sangat tertarik melihat kelebihan Muhammad Arshad. Baginda meminta kepada kedua orang tua Muhammad Arshad, agar mengizinkan anaknya dipelihara serta dididik di lingkungan Istana Kerajaan Banjar. Kedua orang tua Muhammad Arshad tidak keberatan, dan menyerahkan anaknya dibawa ke istana. Sejak itulah Muhammad Arshad mendapat didikan dari para guru yang mengajar di Istana Kerajaan Banjar, Muhammad Arshad sangat disayangi oleh seluruh kalangan istana, karena ahlak dan budi pekertinya yang halus, serta adab sopan santun yang mulia. Setelah dewasa, Sultan menikahkannya dengan wanita solihah bernama Bajud. Sekalipun baru menikah, Muhammad Arshad telah berniat untuk pergi ke Makkah Al-Mukaromah, tempat kelahiran Islam. Setelah bermusyawara dengan istrinya, Muhammad Arshad kemudian meminta restu dari Sultan. Sudah barang tentu Baginda amat terharu mendengar keinginannya tersebut. Setelah sekian lama berkumpul dan membesarkannya, sekarang harus berpisah. Namun mengingat cita-cita luhurnya, masa depan agama serta masyarakat banjar khususnya, Baginda akhirnya merelakan kepergian Muhammad Arshad untuk pergi menuntut ilmu. Di Makkah, Muhammad Arshad mendapat kesempatan mempelajari disiplin ilmu agama. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk belajar. Muhammad Arshad termasuk ulama yang memiliki pandangan yang seimbang, moderat, antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Muhammad Arshad mendapat kesempatan mengaji dan belajar beberapa disiplin ilmu, kepada para syekh dan guru atau ulama yang mashhur pada masa itu, diantaranya. Alimul alama Syekh Ataylah bin Ahmad al-Misri al-Azhari, di Makkah, Syekh al-Islam Imam al-Haramain alimul alama Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi, di Madinah. Khusus dalam bidang tasawuf, Muhammad Arshad belajar kepada Syed al-Arif bila Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Qadiri al-Hasani, yang mashhur dikenal dengan nama Syekh Muhammad Saman al-Madani, di Madinah. Syekh Ahmad bin Abdul Munim ad-Damanhuri, Syekh Syed Abi al-Faidel Muhammad Murtada bin Muhammad al-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Akisi al-Yamani, Syekh Salim bin Abdullah al-Basri. Syekh Siddiq bin Umarhan, Syekh Abdullah bin Hijazi Asis Syarkawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Maghrabi, Syekh Syed Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal. Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin al-Fatani. Beliau adalah seorang sahabat karib Syekh Muhammad Saman al-Madani, bahkan makam beliau bersebelahan dengan makam Syekh Muhammad Saman al-Madani. Syekh Abdul Ghani bin Syekh Muhammad Hilal, Syekh Abid As-Sandi, Syekh Abdul Wahab At-Tantawi, Syekh Maulana Syed Abdullah Mir Ghani, Syekh Muhammad bin Ahmad al-Jauhari. Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh, pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Di samping itu, ada beberapa ulama yang banyak mengeluarkan sanat, silsilah kitab atau ilmu yang diajarkan, diantaranya. Syekh Syed Abi Al-Faidal Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Syed Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal, Syekh Salim bin Abdullah al-Basri, Syekh Hasan bin Ahmad Akisi al-Yamani. Dalam bidang tasawuf, Muhammad Arsyad mendapat bimbingan langsung halwatnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Qadiri al-Hasani al-Saman al-Madani, dan mendapat ijasa serta kedudukan sebagai halifah. Para sahabatnya selama menuntut ilmu dan bermuzakarah dalam berbagai bidang ilmu diantaranya adalah Syekh Abdul Samad, Palembang, Syekh Abdurrahman Masri, Banten, Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani, Syekh Muhammad Soleh bin Umar as-Samarani, Semarang. Syekh Abdul Wahab Sadeng Reng Bunga Wardiyah Bugis, yang terkenal dengan Abdul Wahab Bugis, selain menjadi sahabat, juga menjadi salah seorang menantu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Selain mereka tersebut di atas, masih ada lagi sahabat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang bernama Syekh Abdus Samad Sirajul Huda, yang masyhur dengan sebutan Datu Sanggul. Bahkan ada pula sahabat sekaligus murid Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari selama di Makkah, yang ikut pulang ke Indonesia. Sahabat ini berasal dari bangsa jin yang masyhur dikenal dengan nama Badekok Al-Mina atau Datu Bodok. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari banyak membuat tulisan, baik berupa lembaran maupun kitab dalam berbagai bidang ilmu seperti Tauhid, Fikih, Tasawuf, dan lainnya. Di antara kitab-kitab yang ditulisnya adalah Kitab Usuluddin, semacam Kitab Sifat 20, Kitab Luktatul Ajlan, Kitab yang menguraikan hukum-hukum mengenai masalah kewanitaan, Kitab Faraid, yang menguraikan masalah pembagian harta warisan. Kitab Ilmu Falak, Kitab Annikah, yang menguraikan tentang hukum-hukum pernikahan. Kitab Kanzul Marifah, yang menguraikan tentang ilmu Tasawuf atau ilmu hakikat pengendalian diri dan Allah. Fatawa Sulaiman Kurdi, Kitab Sabilal Muhtadin, kitab ini sangat masyhur bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Fatani, dan lainnya. Kitab ini berisi tentang masalah ilmu Fikih, ditulis sekitar tahun 1192 Hijriah atau 1777 Masehi. Kitab Tufatul Ragibin, ditulis pada tahun 1188 Hijriah atau 1774 Masehi dengan nama asli, Tufatul Ragibin Fibayan Hakikat Al-Muminin Wa Ma Yufsidu Min Ridatul Murtadin. Kitab ini telah dialibahasakan ke dalam bahasa Indonesia, berisi tiga bab dan hatimah, berbicara pengurayan masalah akidah, kepercayaan yang hak dan batil atau hakikat iman yang benar, serta hal-hal yang bisa merusak iman. Sebagian orang meragukan apakah kitab ini asli karya Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hal ini disebabkan isinya relatif bertolak belakang dengan adat kepercayaan sebagian masyarakat Kalimantan. Karena bakat dan kepandaian beliau dalam mempelajari ilmu agama, maka menjelang usia 30 tahun Muhammad Arsyad diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk memperdalam ilmu agama dengan biaya Sultan, kerajaan. Karena Sultan berharap dengan ilmu yang diperolehnya di Tanah Suci itu, Kelak akan dapat membimbing dan mengajarkan kepada rakyat Banjar dan sekitarnya, dalam hal keagamaan, Islam. Ketika di Mekah beliau berkenalan dan bersahabat dengan penuntut-penuntut setanah air, antara lain, Abdul Wahab Bugis dari Makassar, Abdus Samad dari Palembang, pengarang kitab Siyarus Salikin dan Hidayatus Salikin, dan Abdur Rahman Masri dari Betawi, Jawi. Konon di Mekah itu pula sempat berkenalan dan sekaligus berguru kepada Datu Sanggul, Abdus Samad, yang pada akhirnya beliau diberi kitab yang terkenal dengan sebutan kitab berencong oleh Datu Sanggul. Setelah lebih 30 tahun belajar di Tanah Suci, beliau akhirnya dapat menguasai keahlian di berbagai bidang ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, usul fikih, cabang-cabang bahasa Arab seperti Nahu, Saraf, Balaga dan lain-lain, serta ilmu falak, astronomi, dan ilmu umum seperti politik serta pemerintahan, selesai mempelajari yang disebut di atas beliau pulang ke tanah air bersama kawan-kawannya. Sebenarnya beliau dan kawan-kawan tidak ingin pulang ke tanah air, tetapi ingin melanjutkan belajar di Mesir, namun maksud tersebut terpaksa dibatalkan karena Sheikh Sulaiman Al-Qurdi menyatakan bahwa ilmu mereka sudah dalam dan luas. Lebih penting pulang ke tanah air untuk memberi pelajaran dan membimbing masyarakat di daerah masing-masing. Akhirnya mereka menuruti nasihat guru mereka itu. Setiba di tanah Betawi, Jakarta, Muhammad Arsyad dan kawan-kawan disambut oleh para ulama dan orang banyak dengan gembira, selama 60 hari berada di Betawi, Jakarta. Beliau berkunjung ke beberapa masjid. Berikut beberapa karamah yang beliau miliki. Beliau dapat membetulkan arah Qiblat masjid yang kurang tepat. Masjid yang beliau perbaiki arah Qiblatnya adalah Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Ada sebelas orang istri dalam kehidupannya. Dia mengawini para istrinya tidak bersamaan dan tidak lebih dari empat orang dalam hidupnya. Tetapi apabila salah seorang istrinya meninggal, dia menikah lagi dan begitu seterusnya. Sheikh Arsyad dapat berlaku bijaksana dan adil terhadap para istrinya, sehingga mereka hidup rukun dan damai. Istri-istri Sheikh Arsyad tersebut adalah 1. Bajud, melahirkan Syarifah dan Aisyah. 2. Bidur, melahirkan Kadi Haji Abu Suud, Saidah, Abu Naim, dan Halifah Haji Syahab Aldin. 3. Lipur, melahirkan Abdul Al-Manan, Haji Abu Najib, Alim Al-Fadil Haji Abdul Allah, Abdul Al-Rahman, dan Alim Al-Fadil Abdul Al-Rahim. 4. Guat, keturunan Cina, Gohuat Neo, melahirkan Asia, Halifah Haji Hasanuddin, Halifah Haji Zain Aldin, Rihanah, Hafsah, dan Mufti Haji Jamal Aldin. Dalam perkawinan ini, Sheikh Arsyad berusaha menyebarkan Islam di kalangan Tionghoa. Dia tidak merubah nama istrinya untuk menunjukkan bahwa Islam tidak akan merubah tradisi mereka, asal tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. 5. Turiyah, melahirkan Nurain, Amah, dan Caya. 6. Ratu Aminah, melahirkan Mufti Haji Ahmad, Safiyah, Safura, Maimun, Salehah, Muhammad, dan Maryamah. 7. Palung, melahirkan Salamah, Salman, dan Saliman. 8. Kadarmik, 9. Markidah, 10. Liuhi, dan 11. Dayi, keempat istri yang terakhir ini tidak memberikan keturunan. Karamah beliau adalah, makam datu kalampayan yang sampai sekarang sangat ramai diziarahi orang, dengan ziarahnya orang-orang yang datang dari segala penjuru Kalimantan dan luar Kalimantan. Mereka membagi-bagikan hadiah pada penduduk kalampayan yang ada di sekitar makam itu. Walau beliau sudah lama meninggal dunia, beliau masih dapat membantu penduduk kampung sekitar makam beliau. Nama Sheikh Muhammad Arsyad menempati hati masyarakat Kalimantan dan Indonesia, sebagai ulama besar dan pengembang ilmu pengetahuan dan agama. Belum ada tokoh yang mengalahkan kepopuleran nama Sheikh Arsyad Al-Banjari. Karya-karyanya hingga kini tetap dibaca orang di masjid dan disebut-sebut sebagai rujukan. Nama kitabnya Sabilal Muhtadin diabadikan untuk nama Masjid Agung Banjarmasin. Nama kitabnya yang lain Tufatur Ragibin juga diabadikan untuk sebuah masjid yang tak jauh dari makam Sheikh Arsyad. Tak hanya itu, hampir seluruh ulama di Banjarmasin masih memiliki tautan dengannya, baik sebagai keturunan atau muridnya. Sebut saja nama almarhum Kiai Haji Zaini, yang dikenal dengan nama Guru Ijai itu, adalah keturunan Sheikh Arsyad. Hampir semua ulama di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Malaysia, pernah menimba ilmu dari Sheikh atau dari murid-murid Sheikh. Ulama yang memiliki nama lengkap Sheikh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman al-Banjari itu ternyata memang bukan orang biasa. Ia adalah Cicit Syed Abu Bakar bin Syed Abdullah al-Aidrus bin Syed Abu Bakar as-Sakran bin Syed Abdurrahman as-Sakaf bin Syed Muhammad Mauladawila al-Aidrus, silsilahnya kemudian sampai pada Syedina Ali bin Abi Talib dan Syedatina Fatimah binti Rasulullah. Dengan demikian Sheikh Arsyad masih memiliki darah keturunan Rasulullah. Abdullah tercatat sebagai pemimpin peperangan melawan Portugis, kemudian ikut melawan Belanda lalu melarikan diri bersama istrinya ke Lok Gabang, Martapura. Dalam riwayat lain menyebut bahwa apakah Syed Abu Bakar as-Sakran atau Syed Abu Bakar bin Syed Abdullah al-Aidrus yang dikatakan berasal dari Palembang itu kemudian pindah ke Johor. Lalu pindah ke Brunei Darussalam, Sabah, dan Kepulauan Sulu, yang kemudian memiliki keturunan kalangan Sultan di daerah itu. Yang jelas, para Sultan itu masih memiliki tali temali hubungan dengan Sheikh Arsyad yang berinduk ke Hadramaut, Yaman. Bapaknya, Abdullah merupakan seorang pemuda yang dikasihi Sultan, Sultan Hamidullah bin Sultan Tahlilullah tahun 1700 sampai tahun 1734 Masehi. Bapaknya bukan asal orang Banjar, tetapi datang dari India mengembara untuk menyebarkan dakwah, beliau seorang ahli seni ukiran kayu. Semasa ibunya hamil, kedua ibu bapaknya sering berdoa agar dapat melahirkan anak yang alim dan zuhud, setelah lahir, ibu bapaknya mendidik dengan penuh kasih sayang, setelah mendapat anak sulung yang dinanti-nantikan ini. Beliau dididik dengan dendangan Asmaul Husna, disamping berdoa kepada Allah, setelah itu diberikan pendidikan Al-Quran kepadanya, kemudian barulah menyusul kelahiran adik-adiknya yaitu, Abidin, Zainal Abidin, Nurmein, Nurul Amein. Muhammad Arsyad lahir di Banjarmasin pada hari Kamis dini hari, pukul 3, waktu sahur, 15 Safar 1122 Hijriah atau tanggal 17 Maret tahun 1710 Masehi. Sejak kecil, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari tegas dan cerdas, serta mempunyai ahlak yang baik dan terpuji. Kehebatan beliau sejak kecil ialah dalam bidang seni lukis dan seni tulis, sehingga siapa saja yang melihat karyanya akan merasa kagum dan terpukau. Pada suatu hari, Sultan mengadakan kunjungan ke kampung-kampung. Pada saat Baginda sampai ke kampung Lokgabang, Baginda berkesempatan melihat hasil karya lukisan Muhammad Arsyad yang indah lagi memukau hati itu. Justru Sultan berhajat untuk memelihara dan mendidik Muhammad Arsyad yang tatkala itu baru berusia 7 tahun. Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian beliau dikawinkan dengan seorang perempuan yang soleha bernama Tuan Bajud. Hasil perkawinan beliau memperoleh seorang putri yang diberi nama Syarifah. Beliau telah meneruskan pengembaraan ilmunya ke Mekah selama 30 tahun, dan Madinah selama 5 tahun. Segala perbelanjaannya ditanggung oleh Sultan. Sahabatnya yang paling penting yang banyak disebut adalah Sheikh Abdus Samad al-Falimbani, Sheikh Abdurrahman al-Masri al-Batawi dan Sheikh Abdul Wahab Bugis, yang kemudian menjadi menantu syaih. Guru yang banyak disebut adalah Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi, Sheikh Attaullah dan Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Samani al-Madani, selama belajar di Mekah Sheikh Arsyad tinggal di sebuah rumah di Samiyah yang dibeli oleh Sultan Banjar. Sheikh Arsyad juga belajar kepada guru-guru Melayu di Arab Saudi, seperti Sheikh Abdurrahman bin Abdul Mubin Pau Bok al-Fatani, Thailand Selatan, Sheikh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh dan Sheikh Muhammad Akib bin Hassanuddin al-Falimbani. Hampir semua ilmu keislaman yang telah dipelajari di Mekah dan Madinah mempunyai sanat atau silsilah hingga ke pengarangnya. Hal ini cukup jelas seperti yang ditulis oleh Sheikh Yasin bin Isa al-Fadani, Padang, Sumatera Barat dalam beberapa buah karya beliau. Selain bukti berupa karya-karyanya, juga dapat diambil jasa-jasanya membuka mata rakyat Banjar atau dunia Melayu. Rekan-rekan Arsyad selama di Mekah kemudian juga menjadi ulama terkenal, Sheikh Abdus Samad al-Falimbani pengarang Syairus Salaikin, Sheikh Abdurrahman al-Masri al-Batawi, kakek Syed Usman bin Yahya, mufti Betawi yang terkenal. Sheikh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari, pengarang kitab Ad-Durun Nafis, Sheikh Muhammad Soli bin Umar al-Samarani, Semarang, yang digelar dengan Imam Ghazali Sagir, Imam Ghazali kecil. Sheikh Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad et Tarmasi, Termas, Jawa Timur, Sheikh Haji Zainuddin bin Abdurrahim al-Fatani, Thailand Selatan, dan banyak lagi.